Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi lor Dengan saya Nah episode kali ini Saya mau berbagi cerita Ciri-ciri Burung kenari Yang terkena katarak Nah Cirinya apa jalur Mari kita simak di video kali ini Oke langsung aja Yang pertama pasti Burung kalau terkena katarak itu Dia gak mau bunyi lor Keduali yang itu ya Yang sangkar hitam itu dia gak katarak Tapi memang dia masih paut Masih umur 40 hari lah 40 hari Yang kurungan biru ini Sama yang mentahan ini Dia terkena katarak Ciri yang pertama dia gak mau bunyi Awalnya Tapi alhamdulillah sekarang sudah Mulai Mancing Mulai ada suara lah Ada perkembangan Nah itu ciri yang pertama Dia gak sama sekali Dia gak mau bunyi Terus yang kedua Dia diem Nafsu makannya berkurang Dia gak mau makan Gak mau gerak Karena merasakan Bingung ya Mata katarak itu kan Rabun Jadi gak kelihatan Dimana ada makanan Dia gak bisa Apa namanya Gak bisa untuk Mencari dimana ada makanan Jadi bingung dia Itu yang kedua Terus yang ketiga Dia itu ngeraba Jadi kayak misalnya Dia mau nangkring Nah itu dia Kalau yang ini kan cuma Rabun sebelah ya Dia masih bisa naik turun Masih bisa ngeliat Dimana ada makanan Masih bisa tola-toleh Tapi kalau yang ini Wah wis Diem tok Tapi dia itu ngeraba Jadi kalau habis turun Dia itu ke Rujinya dulu Baru nanti ke Pangkringan Jadi susah untuk Mau naik ke Pangkringan Karena gak kelihatan itu Tuh Terus berikutnya Ciri kalau Apa namanya Burung kena mabung Eh kena mabung Burung kena Katarak Burung kenari ya Kena katarak Nah itu Dia itu gak Merespon Sama sekali Dengan gerakan Kecuali ya Kalau merem sih Kalau Kalau sudah Melek Dia itu gak Ngerespon sama sekali Yang ini sudah Alhamdulillah Sudah merespon Gerakan Nah ini kan Dia gak kelihatan Nah Nah ya kan Nah itu Nah Karena dia Rabun sebelah Yang sini Dia masih kelihatan Dia masih bisa Jalan-jalan Terus naik Turun Masih kelihatan Matai Kalau yang ini Sudah sama sekali Dia gak kelihatan Nah itu ya lor Jadi Anu Ya kita merawat Burung itu Juga harus tahu Karena kan Ngerawat burung Setiap hari ya Itu pasti nanti Ada Keanehan Yang biasanya Dia itu Makan Napsu Makannya itu Gede Kok tiba-tiba Hilang Nah itu Itu kita harus Tahu Dan Apa ya Sebelum Terlambat Sebelum terlambat Jadi kita harus Cepat-cepat Untuk ngobatin Ya Banyak sih referensi Untuk ngobatin Katarak itu Kayak apa Cuman Kalau dari saya Ya pakai Obat herbal aja Ya walaupun Memang Sepertinya Gak bisa Sembuh total ya Dan saya juga Gak tahu Nanti dia ini Bisa produksi Atau enggak Jadi semoga Dia bisa produksi Yang penting Intinya Yang pertama ini Dia sudah Mendeteksi Gerakan Terus sudah Mau makan Itu sudah Alhamdulillah Iya Terus dia sudah Mulai mau bunyi Itu juga Alhamdulillah Itu yang paling penting Kalau untuk Mungkin nanti Produksi Belakangan lah Itu Nah Buat teman-teman Mungkin Yang memang Sama-sama Sedang merawat Burung genari Terus Tiba-tiba Macet bunyi Tiba-tiba Dia itu Enggak mendeteksi Gerakan Nah itu Cepet-cepet Cepet aja Coba Dilihat Matanya itu Ada bintik putih Enggak Kalau ada bintik putih Berarti Sudah Dia itu Katarak Terus Dia enggak Kelihatan Enggak deteksi Gerakan Di situ Alamat Jelas Dia itu Kena Katarak Jadi Ya namanya Juga Hewan Manusia aja Juga bisa Terserang Katarak Jadi Setiap hari Kita rawat Setiap hari Kita harus Mantau Dipantau Ini Alhamdulillah Hari ini Ada Sinar matahari Jadi Alhamdulillah Bisa caring Walaupun Cuma 30 menit Saja Jangan terlalu Lama Terus Kalau sudah Diobatin itu Jangan lupa Untuk Ini Ngelihat Perkembangannya Jangan lupa Untuk Ngelihat Perkembangannya Dia Seperti apa Itu harus Dilihat Tiap hari Gerakannya Terus Makannya Habis itu Ya Terutama Di mata Ya Saya kira Mungkin Banyak referensi Seperti tadi Dia enggak Akan Bisa Sembuh Tapi Setidaknya Enggak Sampai Telat Enggak Sampai Mengalami Kebutaan Terus Kalau Dari saya Ya Tadi Pengobatannya Itu Kalau sudah Terindikasi Kitolot Pakai Terindikasi Katarak Pakai Kitolot Ditambah Extra Fuding Apa Namanya Daun Gingseng Ini Nanti Enggak Tahu Tak Coba Lihat Ada Umbinya Enggak Kalau Ada Umbinya Nanti Coba Taruh Di Dalam Sangkar Siapa Tahu Dia Mau Untuk Makan Karena Hanget Hanget Jadi Yes Saya kira Ini Informasi Yang Sangat Penting Informasi Yang Sangat Penting Karena Kembali Lagi Karena Ini Cukup Rawan Untuk Penyakitnya Jadi Jadi Saya Kira Itu Lialur Informasinya Dari Saya Kalau Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Tapi Kalau Ada Manfaatnya Dari Channel Ini Mohon Untuk Di Subscribe Channel Ini Dan Untuk Teman Teman Yang Kemarin Di Kolom Komentar Tanya Dimana Dapat Daun Gingseng Jawa Nanti Bisa Komen Aja Di Saya Ada Bibitnya Atau Mungkin Beli Di Online Banyak Tapi Kalau Mau Di Saya Juga Boleh Monggo Ya Itung Sama Sama Apa Namai Pecinta Kenari Di Perawatannya Cukup Harus Ekstra Dan Kita Harus Tahu Di Oke Ya Lur Wah Dia Sudah Mulai Makan Lur Tadi Kayaknya Dia Berjemur Tadi Menikmati Sinar Matahari Jadi Sekarang Makan Selamat Makan Burung Burung Tersayangku Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Biar Saya Semakin Sergeb Untuk Upload Video Oke Assalamualaikum Terima Kasih Sudah Menonton